Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya adalah Rodi SPD, Guru SMA Negeri Rada Parigi Kabupaten Munah, Provinsi Sulawesi Tenggara Kebetulan sekolah kami merupakan salah satu sekolah yang dipercayakan oleh pemerintah untuk melaksanakan implementasi kurikulum mereka di tahun 2022 tentu kami merasa senang, merasa bahagia karena sekolah kami dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan implementasi daripada kurikulum mereka ini namun di lain pihak, awalnya kami pesimis apakah sekolah kami mampu untuk mengembangkan untuk menjalankan amanah ini karena pengetahuan kami tentang kurikulum mereka ini masih terbatas tetapi Alhamdulillah setelah kami dibimbing khusus melalui komite pembelajaran kami dilatih melalui pelatihan-pelatihan disitulah kami mulai mengenal Pak Tentang Kurikulum Merdeka ini mulai dari profil pelajar pencasila kemudian penyusunan modul ajar kemudian penyusunan kurikulum operasi sekolah asesmen kemudian dikenalkan pelafon merdeka mengajar kemudian dikenalkan metode-metode pengajaran yang bagus, yang baik untuk mendukung daripada pelaksanaan kurikulum ini satu hal yang saya patut banggakan adalah pelaksanaan implementasi kurikulum ini ternyata teman-teman guru sangat anusiasis dalam menyambut daripada implementasi kurikulum ini ya ini terbukti dengan kita rutinnya melaksanakan pelatihan di sekolah apakah itu bentuk workshop atau pelatihan yang lain kami sangat anusiasis kami saling berkolaborasi antara satu dengan guru yang lain sehingga kami betul-betul siap untuk mendukung program pemerintah dalam implementasi daripada pelaksanaan kurikulum merdeka ini kami juga sering mengikuti loka karya yang disenengkarakan oleh Balai Grup Penggerak Profesor Setenggara kami mengikuti loka karya sehingga apa yang kami dapatkan di loka karya itu kami tularkan kembali kepada teman-teman kami yang berada di sekolah satu hal yang terkesan buat saya ketika memikuti loka karya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ini merupakan hal baru buat saya karena selama ini terus terang pembelajaran yang kami lakukan itu adalah pembelajaran satu arah artinya pembelajaran itu hanya terpusat kepada guru ya ternyata di kurikulum merdeka itu daripada di kemanyal lain bahwa pembelajaran itu seharusnya terpusat kepada murid guru hanya sebagai fasilitator untuk memenuhi daripada kebutuhan belajar daripada siswa olehnya itu ini setelah akan belajari ya lebih dalam tentang pembelajaran fisiasi ini ya ternyata kita ambil kesimpulan bahwa pembelajaran itu adalah terpusat kepada murid pembelajaran itu harus mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa sebab di dalam kelas itu terdapat berbanyak karakter daripada siswa ada siswa yang pintar kemudian ada siswa yang kurang pintar ada siswa yang cepat menengkapi ketika kita memberikan pelajaran ada juga siswa kurang kurang tepat dalam menerima pelajaran olehnya itu barangkali yang kami yang perlu kami kembangkan ke depan adalah pembelajaran berikutnya ini terus kami kembangkan yang kami lakukan adalah pertama sebelum pembelajaran dilakukan kita lakukan pemetaan ini kita petakan itu adalah minat siswa kemudian kesiapan daripada siswa kemudian gambaran daripada siswa sendiri sehingga setelah kita adakan pemetaan kita mulai berbedakan tindakan apa yang mesti kita lakukan strategi apa yang akan kita lakukan dalam berikan pembelajaran kepada siswa kemudian yang paling penting adalah kita harus mengevaluasi diri kita harus merefleksi diri tentang pembelajaran yang kita laksanakan sehingga dengan adanya refleksi ini kita bisa melakukan tindakan yang lebih tepat untuk pembelajaran kepada siswa kami satu hal yang apa nilai positif yang kami dapatkan dari pembelajaran berikutnya ini adalah yang pertama itu ada penghargaan terhadap siswa siswa yang kurang pandai atau lambat dalam pelajaran itu merasa dihargai sehingga mereka ada atusias untuk mengikuti pelajaran karena peradigma selama ini ya siswa yang hanya siswa pintar lah yang diperhatikan di kelas siswa yang kemampuannya kurang kemudian kurang pintar itu merasa sepertinya tidak diperhatikan di kelas dengan pembelajaran berdiversensi ini ya semua siswa itu diperlakukan semua siswa itu diperlakukan sesuai dengan kemampuannya olahnya itu mereka seperti merasa dihargai ya kemudian ada nilai positif yaitu untuk tumbuh dan berkembang daripada siswa ini sangat ditunjukkan karena semua siswa itu diberikan tindakan sesuai dengan kebutuhannya kemudian yang terakhir merengkali yang perlu kami sampaikan dalam implementasi pelaksanaan kurikulum ini kami menghadapi kendala atau masalah terkait dengan jaringan kami terus terang di sekolah kami ini utamanya jaringan komputer itu jaringan komputernya ada yang menjadi persoalan adalah jaringan internet yang kurang mengadai sehingga pembelajaran yang berbasis IT seperti konten-konten pelajaran atau konten-konten lain itu tidak dapat kami tampilkan dengan sempurna ya berhubung jaringan yang kurang memadai di sekolah kami olehnya itu harapan kami ke depan mungkin pemerintah bisa memberikan solusi daripada permasalahan yang kami hadapi ini sehingga ke depannya pembelajaran untuk penerapan daripada kurikulum mereka ini berjalan optimal sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurikulum mereka is the best Terima kasih Terima kasih Terima kasih